Intro Berjumpa lagi dengan Miss Endang dalam pelajaran Bahasa Indonesia Selamat pagi anak-anak Anak-anak kelas Nasri, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan penuh semangat Kembali lagi kita berjumpa Kali ini kita masih tetap dengan tema yang sama dengan minggu yang lalu Kita masih belajar tentang suatu negeri yang jauh sekali Negeri Tiongkok Lebih khususnya kita mau belajar tentang kesenian dari negeri Tiongkok Apa saja kesenian dari negeri Tiongkok? Apakah anak-anak tahu? Miss Endang akan memberitahu Kesenian Tiongkok yang pertama adalah Taryanaga Atau sering disebut dengan Diyok Seperti ini Ceng 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 C Oke, orang-orang percaya jika dilalui oleh naga ini, lion ini, maka rumah mereka akan penuh dengan keberuntungan. Banyak dapat terjegih ya. Nah, anak-anak panjang dari lion ini atau naga ini pun bervariasi, berbeda-beda. Ada yang cukup bisa diangkat hanya dengan dua atau tiga orang. Tapi, ada juga yang panjangnya sampai 70 meter, panjang sekali. Butuhkan mungkin belasan atau puluhan orang untuk mengangkatnya. Mereka menarik bersama-samanya, diliup-liupkan badannya, diturunkan, diangkat, putar-putar, seperti cara lainnya. Kesenian, lion atau tarian. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak. Seni dari Tiongkok yang kedua adalah seni merubah wajah atau dian-dian. Tling! Ha! Ha! Oke. Pada zaman dahulu kala, orang-orang di Tiongkok, mereka melukis wajah mereka tujuannya untuk menang-menang di binatang liar, supaya binatang tersebut takut. Hmm! Tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, mereka kemudian menggunakan topeng-topeng kentisan ini ya, untuk diangkat sebagai pertunjukan seni. Jadi, mereka melakukan ini, mempertunjukan ini di kesenian panggung. Anak-anak tahu tidak, mereka dituntut untuk bisa mengganti sepuluh topeng kentis, sepuluh banyak ya, dalam waktu hanya 20 detik. Cling! Cling! Wah, cepat sekali! Ya, anak-anak, kesenian dari Tiongkok yang ketiga adalah seni cari kipas. Ya, biasanya para penari kipas ini adalah kakak-kakak penari yang cantik, yang anggun, karena untuk menonjolkan sisi kelemah lembutan mereka. Kipas-kipas yang mereka pakai terbuat dari bulu angsa yang sangat lembut. Ya, mereka memakai kipas dan juga kostum tari dengan warna-warna yang cerah, karena dipakai untuk ritual agama dan juga untuk pertunjukan di atas panggung. Bagaimana? Apakah kita mau penerbakan penarinya? Nah, anak-anak, seni tradisional dari Tiongkok yang keempat adalah wayang potehi. Apakah anak-anak tahu wayang? Ya, wayang biasanya dipakai untuk pertunjukan ya, memainkan perang. Wayang potehi ini berasal dari Cina bagian selatan. Ya, terbuat dibungkus dengan kain, hampir mirip seperti ini. Mirip seperti ini. Dan biasanya para pemainnya itu memasukkan tangan ke dalam kantong di dalam sini. Ya. Dalam memainkan wayang potehi ini biasanya diiringi dengan musik tamborin, gendang, seruling, dan sebagainya. Mirip kita ya? Ya, mungkin mereka saudara kita yang tertukar. Ya, ya, mirip, hampir mirip sih. Oke, anak-anak, itu tadi adalah empat kesemian tradisional dari Tiongkok, Cina. Ya, sebetulnya masih ada banyak sekali. Tapi kita hari ini belajar empat ya. Yaitu tarian naga atau rilong. Kemudian semi berubah wajah atau pianrian. Kemudian tari kipas. Yang terakhir adalah wayang potehi. Nah, kita akan melakukan tugas kita bersama-sama. Tugas hari ini kita akan melipat bentuk kipas. Ya, karena kipas berwarna-warni. Anak-anak bisa menggunakan kertas yang ada di rumah. Boleh kertas bekas tanggalan, kertas korang, kertas lipat. Apapun yang ada di rumah, anak-anak boleh pakai. Kertas lipatnya seperti ini. Kemudian kita susun supaya sejajar. Jika sudah, kita mau lipat bersama-sama. Terima kasih telah menonton! Anak-anak boleh mengubah dua atau tiga. Selamat mengerjakan! Dan, anak-anak hari ini kita sudah selesai belajar. Tengah kesenian dari negeri Tiongkok ya. Kita juga sudah melakukan tugas, yaitu membuat kipas dari kertas. Di setengah buku, anak-anak mengerjakan sendiri. Saya tahu, mama-bapa bisa, kakak, cici, oh, tante bisa. Tetapi, kita mau belajar berusaha mengerjakan sendiri. Ya, ketika anak-anak sudah selesai mengerjakan, silakan fotonya dikirimkan ke nomor di setengah. Sampai ketemu minggu depan, tetap jaga kasih jalan. Bye-bye!